Intro Rekaman video detik-detik seorang pria berjaket ojol terserempet mobil usai mencuri helm belakangan ini viral di media sosial. Rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pria tersebut viral salah satunya usai diunggah akun Instagram Dalam video itu awalnya memperlihatkan seorang pria berjaket dan berhelem ojek online tampak melipir di depan Ruko kemudian memarkirkan motornya di tengah-tengah dua sepeda motor. Namun pria tersebut ternyata bukan hendak memarkirkan motornya, melainkan hendak mencuri helm berwarna putih yang ada di sebelahnya. Benar saja, saat situasi dirasa aman, ia langsung bergerak cepat mengambil helm tersebut lalu pergi meninggalkan lokasi. Tetapi rupanya aksi kabur sang pria tak berjalan mulus, ia tiba-tiba terserempet mobil pick-up tak jauh dari lokasi helm tersebut dicuri. Terlihat helm hasil curian pria berjaket ojol itu terjatuh ke tengah jalan, sedangkan sang pria berhasil menyeimbangkan diri dan sepeda motornya hingga tidak terjatuh. Usai kejadian yang membuatnya nyaris pindah alam itu, sang pria bukannya mengembalikan helm hasil curian tersebut, justru melanjutkan aksi kaburnya. Sontak, rekaman video aksi tak terpuji pria berjaket ojol ini langsung menuai hujatan dari warganet. Sementara itu, dikutip dari keterangan unggahan, diketahui kejadian ini terjadi di depan RD Matic Shop Jalan Kembang Krep, Jakarta Barat, Senin, 20 Mei 2024, sekira pukul 12.56 WIB. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!